Ya Pak Mirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat politik Irman Putra Sidin. Selamat sore Pak Irman, bagaimana tanggapan Anda untuk permasalahan bagi-bagi sembako ini? Pak Irman? Halo? Halo, selamat sore Pak Irman. Halo? Anda bisa mendengar saya saat ini, Pak Irman? Bisa, bisa. Halo? Iya Pak Irman, seperti yang kita ketahui, langsung saja bahwa Presiden memberikan, melakukan bagi-bagi sembako saat lebaran yang kedua. Kita butuh pandangan Anda mengenai hal ini. Yang pertama saya klarifikasi, saya bukan pengamat politik, Mataji. Ya. Ya, jadi dipahami dulu, yang diwawancara itu siapa, gitu. Baik, Pak Irman Putra Sidin selaku pakar tata negara. Nah, itu yang benar. Biar publik tahu sudut pandangnya bagaimana, melihat persoalan. Jadi begini, pertama, maaf lahir batin dulu buat Pak Jokowi dan keluarga, serta jajaran Kabinet Pemerintahan Jokowi, JK. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, begini, bagi-bagi sembako, bagi seseorang, itu pada prinsipnya semua bisa dipahami, ya. Bisa dipahami. Bisa dipahami ketika misalnya orang dalam tiap lebaran mudik ke kampung halamannya, mereka kemudian membagi-bagikan sebagai wujud keberhasilannya di tanah rantau, misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian orang tersebut menjalankan fungsi-fungsi negara atau fungsi pemerintahan, apalagi presiden, maka kebiasaan-kebiasaan seperti itu tentunya bisa dipahami, tetapi belum tentu bisa dibenarkan. Seperti itu yang paling penting. Kita bisa memahami, tapi belum tentu, tapi tidak otomatis bisa dibenarkan. Ketika kemudian kita silah menjadi presiden, balik ke kampung halaman, kemudian bagi-bagi sembako. Pertanyaannya adalah, apakah memang ini kebiasaan dari dulu bagi Pak Jokowi? Walaupun juga kebiasaan dari dulu, tidak otomatis juga bisa dibenarkan. Apalagi kalau memang tidak pernah seperti itu, ya. Walau-walau, hipotesanya bagaimana. Tapi yang pasti bahwa ketika orang menjadi presiden, maka dia menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan fungsi-fungsi pemerintahan itu jauh lebih besar daripada sekedar membagi-bagi sembako, pulpon, dan lain sebagainya. Itu ekspektasi ketika rakyat memilih seseorang menjadi presiden. Jadi bukan sekedar kemudian kita pilih orang menjadi presiden, kemudian kita disibur dengan kedermawanan seorang presiden, kemudian bagi-bagi sembako seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Karena ini bisa sangat bias dalam proses tata negara, tata pemerintahan kita nantinya. Karena orang bisa jadi nanti dalam konteks politik, pencitrahan misalnya, orang menganggap presiden yang baik itu adalah presiden yang bisa membagi-bagi sembako. Kita masih ingat ketika awal-awal, sebelum reformasinya, di awal keruntuhan Regin Soeharto, ketika itu ada bagi-bagi nasi bungkus oleh salah seorang menteri yang kebetulan adalah putri dari presiden Soeharto ketika itu yang kemudian kita kecam. Nah, ini mirip-mirip yang seperti itu, yang tentunya kita harapkan. Pemerintahan itu jauh lebih besar, lebih banyak dan lebih besar yang bisa kita harapkan dari persoalan ketersediaan sembako itu. Jadi presiden, seorang presiden, harus menjamin tersedianya sembako di seluruh Indonesia. Seorang presiden harus menjamin terjangkauannya harga sembako di seluruh Indonesia. Seorang presiden harus menjamin terdistribusinya sembako di seluruh Indonesia. Tidak hanya di momentum lebaran, tapi di setiap detik dan setiap hari masa pemerintahannya. Itu tugas berat dari seorang presiden, begitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh presiden. Jadi, jangan sampai, apa, tugas-tugas seperti ini, apa, jangan sampai, ini terlalaikan di kemudian hari, karena kita berpikir bagi yang mendapatkan sembako akan merasakan bahwa cukuplah seperti ini. Ini jangan sampai ekspektasi seorang memilih presiden. Berikutnya adalah ketika dia bisa menjadi sinterkelas dalam setiap momen-momen lebaran seperti ini. Ini yang paling penting, ya, yang harus dipahami. Saya bilang, ini bisa dipahami, tetapi tidak otomatis bisa dibenarkan. Apapun argumentasi dari pihak istana, saya kira bisa dipahami. Tapi, sekali lagi, belum tentu bisa dibenarkan dalam konteks rezin konstitusional beratah negara. Bisa dipahami, tapi tidak bisa sepenuhnya dibenarkan begitu ya, Bang Irman, ya? Iya, seperti itu. Karena fungsi pemerintahan presiden itu besar sekali, bukan hanya bagi-bagi sembako. Iya. Karena ada satu status ataupun juga serata di masyarakat yang bisa memahaminya dengan baik tentang bagi-bagi sembako ini sebagai niat baik saja, atau justru bergantung. Hal ini juga menjadi kekhawatiran. Apa dampak kedepannya menurut Bang Irman? Iya, dampak kedepannya yaitu kita tidak punya visi tentang seorang pemimpin. Kita tidak mendidik warga negara itu memilih seorang pemimpin yang bagaimana di situ. Apa fungsi-fungsi presidensial yang sesungguhnya di situ. Jangan sampai nanti kita terdidik untuk memilih bahwa seorang pemimpin itu bisa jadi sinterkelas. Seperti di momen-momen lebaran, kan? Seperti itu. Padahal bukan itu esensi seorang presiden pemegang kekuasaan pemerintahan. Besar sekali harapan kita terhadap seorang presiden di situ. Bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh warga negara, baik yang kaya, miskin, maupun apa, dan lain sebagainya di situ. Karena jangan sampai kemudian ini mendistorsi proses ketatanegaran kita akibat image yang kemudian muncul. Tentunya pasti bagus image-nya seperti itu. Tapi tidak semua image yang bagus itu produktif bagi proses konstitusional ketatanegaran kita. Baik Bang Irman, pada dasarnya bahwa seharusnya seorang pemimpin atau presiden sebagai pemerintah, perwakilan dari pemerintah juga memberikan harga yang pas untuk sembako itu ya Bang Irman ya? Bukan dengan membagi-bagikan sembako tersebut. Dan itu seluruh Indonesia, bukan hanya di kampung halaman kita. Jadi itu karena kita menjadi presiden seluruh warga negara 270 juta penduduk di situ. Baik, terima kasih Bang Irman Putra Sidin, Pak Rakyat Kumpul Tata Negara sudah memberikan pendapatnya untuk permasalahan ini. Selamat sore. Terima kasih.